Banjir melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, di Kabupaten Pidi Jaya, Tim Sar berupaya mengevakuasi korban banjir dari rumah mereka. Sementara di Aceh Utara, sebuah pesantren nyaris tenggelam bersama dengan bangunan lainnya. Tim Sar bersama personil polisi dan TNI mengevakuasi korban banjir dari rumah mereka di Desa Pantai Beren, Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Hujan deras menyebabkan rumah terendam banjir setinggi hampir 3 meter. Banjir juga merendam fasilitas umum hingga menghentikan aktivitas suarga. Luapan sungai menyebabkan 8 kecamatan di Kabupaten Pidi Jaya terendam banjir. Di Desa Lubok, Rusaka Aceh Utara, banjir merendam lingkungan pesantren Dayah Bustanul Mutakin. Sebagian santri dan guru telah dievakuasi, sementara santriwati ditempatkan pada lantai 2 bangunan pesantren. Tepat istilahnya pesantren, dilanda banjir, yang tinggi airnya lebih kurang 3,5 meter atau 3,5 meter. Dalam hal ini, para santriwan semuanya sudah mengungsi ke bukit, dan santriwati masih di Dayah, berarti mengamankan diri di lantai 2. Hingga kini, banjir masih merendam beberapa wilayah di Provinsi Aceh. BPBD mengimbau agar warga tetap waspada dan siaga, menghadapi potensi hujan lebat yang berpeluang menimbulkan banjir di wilayah lainnya. Dari Pidijaya dan Kabupaten Aceh Utara, Jamal Pangwa, Arnia Jamil, INews, Mwaporkan.